Berita tentang kuil Darkin secara alami menarik perhatian banyak orang. Kincuan dan yang lainnya sudah bergegas menuju River Moon City. Di masa depan, jika tidak ada yang tak terduga terjadi, dia akan tinggal di kediaman penguasa kota. Kediaman Raja River Moon City Pada saat ini, Tuan Kota Muda dan yang lainnya berkumpul untuk minum teh. Tuan Kota Muda yang sangat murni dan elegan bersinar terang kemanapun dia pergi. Itu adalah jenis kecemerlangan rendah yang bersinar terang. Temperamen dan penampilannya membuat orang menyukainya melebihi jenis kelamin dan usia mereka. Selain itu, rasa suka seperti ini bukanlah rasa suka yang sederhana antara pria dan wanita. Itu semacam pengakuan akan keindahan, dan bahkan mencapai semacam pemujaan. Tuan Kota Muda, masalah kincuan bukanlah masalah kecil. Ini adalah konflik antara dia dan Yin Long, kata seorang pemuda tampan. Tuan Kota Muda memiliki banyak tamu di sini, dan mereka semua adalah talenta muda. Itu juga bisa dianggap sebagai lingkaran muda yang kuat, dan di masa depan, itu akan benar-benar menggantikan lingkaran sebenarnya dari generasi yang lebih tua. Apalagi kalangan muda juga punya aturannya sendiri di sini, yaitu generasi tua tidak boleh ikut bentrok dengan generasi muda. Ini juga untuk melatih generasi muda dan melindungi mereka pada saat yang bersamaan. Orang-orang muda ini bukan orang biasa. Ada sangat sedikit orang yang benar-benar bisa menyakiti mereka. Mereka semua tetua di lingkaran. Oleh karena itu, selama aturan ini ditetapkan, kecuali mereka dibunuh atau dilukai serius oleh seseorang yang seumuran, mereka akan dilukai oleh beberapa pakar eksternal. Namun, kemungkinannya sangat rendah. Tuan Muda Changlan menatap pemuda yang berbicara. Cobal, apa maksudmu? Apakah kamu takut? Tuan Kota Muda masih perlahan menyesap tehnya dan tidak berbicara. Changlan, perhatikan kata-katamu. Apa maksudmu aku takut? Tria tampan itu menatap Changlan dengan dingin. Changlan sebenarnya melakukannya dengan sangat buruk di sini. Dia adalah orang luar, bahkan jika dia mengikuti Tuan Muda Kota, bawahan Tuan Muda Kota semuanya bersama-sama. Meski tidak ada apa-apa di permukaan, begitu ada konflik, mereka semua akan menentang Changlan. Ini juga salah satu alasan mengapa Hua Changlan memikat Kincuan ke sini. Dia ingin bergandengan tangan dengan Kincuan dan menempati posisi penting dengan Tuan Kota Muda. Dia ingin memperjuangkan lebih banyak sumber daya dan meningkatkan dirinya sendiri. Dengan ini sebagai batu loncatan, dia akan bisa naik lebih tinggi di masa depan. Terlebih lagi, mata Changlan sangat cerah. Dia tahu bahwa masa depan Tuan Kota Muda ini tidak terbatas. Jika dia bisa mengikutinya setiap saat, pencapaiannya di masa depan juga akan bagus. Namun, dia bukanlah seorang master yang mau kalah dengan yang lain. Dia masih ingin menjadi ahli yang tak tertandingi suatu hari nanti. Mungkin dia bahkan bisa menahan kecantikannya. Tapi sekarang, dia merasa sangat rendah di depan wanita ini. Dia tidak bisa mengendalikannya sama sekali. Dia sudah sangat luar biasa, tetapi dia masih merasa celah itu seperti kunang-kunang dan matahari dan bulan. Baiklah, berhenti bicara, kata seorang pria yang terlihat sedikit lebih tua saat ini. Namanya Brokadeblet, dan dia adalah orang yang paling berwibawa di sini selain Tuan Kota Muda. Bahkan, banyak hal yang dilakukan olehnya. Tuan Kota Muda jarang mengatur hal-hal, tetapi dia adalah inti dari tempat ini. Tuan Kota Muda, bagaimana menurutmu? Jin Dao berkata kepada Tuan Kota Muda. Kamu putuskan. Tuan Kota Muda itu berkata dengan samar. Pisau Brokade mengangguk. Kincuan, Sen San, dan istrinya tiba di kediaman Tuan Kota. Karena mereka memiliki tandanya, mereka secara alami masuk dengan mudah. Sejak mereka datang, mereka secara alami harus menyapa Tuan Kota Muda. Changlan juga keluar setelah mengetahui bahwa Kincuan telah tiba. Keduanya tersenyum dan saling menyapa. Tidak peduli apa, mereka untuk sementara telah meletakkan kebencian mereka sebelumnya. Namun, keduanya milik harimau, dan mereka ditakdirkan untuk tidak menjadi teman sejati. Apalagi untuk Changlan, Kincuan telah mencuri tunangannya, wanita yang disukainya. Kebencian mencuri seorang istri, bagi seorang laki-laki, tidak kurang dari kebencian membunuh ayahnya. Meski dia bukan tunangannya, kebencian ini juga sangat dalam. Selain itu, Kincuan sudah menjadi iblis di hati Tuan Muda Changlan. Jika dia tidak menyingkirkan Kincuan, Tuan Muda Changlan tidak akan bisa hidup dengan nyaman di kehidupan ini, dan dia tidak akan bisa menjadi dewa. Melihat Tuan Kota Muda lagi, dia masih sangat takjub. Dia tersenyum dan menyapanya. Ini kakak laki-laki saya, Sen San. Ini istrinya. Kakak, ini Tuan Kota Muda. Kincuan memperkenalkan mereka. Selamat datang, selamat datang. Tuan Kota Muda tampaknya memiliki senyum di wajahnya. Namun, ini sepertinya ilusi. Kedua belah pihak dengan sopan saling menyapa dan kemudian duduk. Kali ini, ada cukup banyak orang, Cobalt, Brocade Naif, dan Changlan. Mereka bertiga bisa dianggap sebagai tangan kanan Tuan Kota Muda. Namun, Changlan agak malu. Lagi pula, tidak ada yang mendengarkannya. Meski ada perbedaan status, status semua orang sama. Itu masih didasarkan pada kekuatan. Kekuatan Changlan tidak sebaik Cobalt atau Pisau Brokat, tetapi yang lain tidak sebaik Changlan. Ini juga alasan mengapa Changlan memiliki status yang baik dengan Tuan Kota Muda. Kamu pasti Kincuan. Senang bertemu denganmu. Pisau Brokat tersenyum dan menyapa. Aku Brocade Naif. Jika kamu tidak keberatan, panggil aku kakak. Pisau Brokat berkata lagi. Ketika dia melihat Kincuan, dia merasa bahwa pemuda ini membuat orang merasa sangat nyaman dan sangat ingin berteman dengannya. Broter Brocade Naif, tolong jaga aku di masa depan. Kincuan berkata dengan serius sambil tersenyum. Di masa depan, kita akan menjadi keluarga. Kita harus saling membantu. Setiap orang bekerja untuk Tuan Muda Kota. Cobalt dan Kincuan saling menyapa dengan dingin. Kincuan juga menyapa mereka dengan acuh-ta'acuh. Dia tidak suka dilecehkan. Situasinya saat ini tidak baik, tetapi tidak sampai pada titik di mana dia perlu mengjilat orang lain. Sen San adalah yang tertua. Pisau Brokat tidak mengudara dan menelpon kakak tua Sen San. Kincuan tersenyum. Orang ini layak untuk diajak berteman. Ini adalah masalah yang tidak penting, tetapi seseorang dapat melihat karakter seseorang melalui detailnya. Misalnya, Cobalt bahkan tidak menyapa Sen San. Meskipun kekuatan Sen San tidak buruk, mereka tahu bahwa Sen San hanya datang bersama Kincuan dan tidak dianggap sebagai tamu Tuan Kota Muda. Tuan Muda Kota dan Yingyer juga saling menyapa. Mungkin karena mereka berdua wanita, ekspresi Tuan Kota Muda berbeda. Tampaknya memiliki jejak keramahan. Kultivasi Ying juga tidak buruk. Keduanya tampaknya memiliki pemahaman diam-diam satu sama lain. Ini mengejutkan Kincuan. Kincuan, kan, segera setelah kamu memasuki kediaman Tuan Kota, kamu membuat kekacauan besar, kata Cobalt kepada Kincuan. Kincuan melirik Cobalt, alisnya sedikit terangkat, dan dia tampak menatap Kincuan dengan sikap provokatif. Pada kenyataannya, orang-orang di sini hanya berdebat ketika mereka tidak melakukan apa-apa. Kekuatan adalah simbol status. Kincuan baru saja tiba, jadi tentu saja, beberapa orang ingin menguji kemampuan Kincuan. Lagi pula, masalah antara Kincuan dan Kuil Divine Yin hanyalah desas-desus. Kebanyakan orang di sini tidak terlalu peduli dengan Kuil Divine Yin. Namun, penampilan Kincuan masih sangat menarik. Secara alami, beberapa orang ingin menguji kemampuan Kincuan. Cobalt Knife adalah salah satunya. Pisau brokat mengerutkan kening, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ini aturannya. Cobalt tidak berlebihan. Kincuan juga mengerti bahwa hal semacam ini tidak jarang. Itu terjadi di mana-mana. Ini adalah aturan tidak tertulis. Ketika Anda tiba di faksi baru, Anda harus menunjukkan kekuatan Anda atau menyelipkan ekor di antara kedua kaki Anda. Jadi sekarang Kincuan punya dua pilihan. Salah satunya adalah berbicara dengan suara rendah. 1122 Kincuan tidak berencana untuk diintimidasi oleh siapapun, dan Huolan bahkan kurang berharga, jadi dia tersenyum dan berkata, Kamu siapa? Dia sepertinya bertanya siapa yang satunya, tapi semua orang bisa mendengar nadanya. Artinya jelas, Kamu pikir kamu ini siapa? Anda tidak perlu berbicara tentang saya. Ketika Huolan mendengar kata-kata Kincuan, wajahnya menjadi hijau. Dia berkata dengan marah, Sangat bagus, sangat sombong, tetapi kesombongan membutuhkan kemampuan untuk menjadi sombong. Kalau tidak, Kamu idiot. Kincuan menganggup dan berkata dengan serius, Kamu idiot. Tenang, tanpa jejak kemarahan. Yang satu tenang, yang lain memiliki ekspresi jelek. Tuan kota muda melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka bahkan belum bertarung, tetapi Kincuan sudah berada di atas angin. Aku menantangmu, kata Huolan dengan gigi terkatuk. Selain pisau brokat, dia memiliki prestis setertinggi di sini. Dia tidak menyukai Changlan. Di matanya, orang ini adalah orang yang tidak tahu berterima kasih yang pasti akan melakukan sesuatu yang tidak sesuai di masa depan. Dia secara alami tidak memiliki perasaan yang baik terhadap orang yang dia undang. Jadi, jika dia bisa menemukan masalah dan meredam semangat Changlan, itu tidak bisa lebih baik. Apa aku mengenalmu? Kamu menantangku, Kincuan berkata dengan acuh tak acuh. Apakah kamu laki-laki? Jika kamu punya nyali, lawan aku, Huolan terpancing. Oh, bagaimana dengan ini? Kita bisa bertengkar, tapi membosankan tanpa TV, kata Kincuan sambil tersenyum. Oke, katakan padaku apa yang kamu inginkan, aku akan menemanimu, kata Huolan. Kincuan tersenyum, kaki yang kalah akan dipotong. Huolan gemetar. Dia melihat kerutan Kincuan. Pemuda yang tersenyum ini benar-benar tidak menyerah tanpa menyetrumnya sampai mati. Dia mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah kamu laki-laki? Kata Kincuan. Dia mengembalikan kata-katanya sebelumnya langsung kepadanya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Kakak Kin, semua orang bekerja untuk tuan kota muda. Tidak perlu seperti ini. Kelihatannya tidak bagus. Ubah metodenya? Ubah metodenya, kata Brokade Naif. Siapa yang dia coba takuti? Dia jelas mencoba menakut-nakuti orang. Kakak Lan, kenapa kamu takut padanya? Ya, bagaimana kalau aku bersaing dengannya? Aku ingin melihat kemampuan apa yang dia miliki untuk berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Tuan kota muda tidak mengatakan apa-apa dan hanya menundukkan kepalanya untuk minum tehnya. Kincuan melihat pedang Brokat dan tersenyum, aku bisa menggantinya dengan yang lain. Itu memang akan membuatku terlihat seperti sedang menggertakmu. Bagaimana dengan ini? 50 kristal abadi. Mendesis. Banyak orang di sekitarnya menarik napas dingin. Kristal abadi. 50 keping kristal abadi. Barang ini sangat berharga. Namun, pada level ini, kebanyakan orang hanya memiliki 2 atau 3 bidak yang mereka miliki. Beberapa orang bahkan mungkin memiliki hingga 10 potong. Namun, begitu nilai harta meningkat, lupakan tentang 3 atau 5 keping, bahkan 10 atau 20 keping pun tidak akan berguna. 50 keping, satu-satunya yang mampu membelinya di sini mungkin adalah Tuan Kota Muda. Bahkan pisau Brokat pun mungkin tidak cukup. Kakak Lan dan racunnya, aku punya 2 bidak di sini. Jika kamu kalah, aku akan memberikannya kepadamu, kata seseorang. Kakak Lan, aku punya satu. Aku juga akan berkontribusi. Kincuan tersenyum. Ini yang terbaik. Itu menyelamatkannya dari kesulitan memikirkan solusi ini untuk mereka. Kamu akan kalah. Apakah kamu memiliki 50 kristal abadi? Kata Silan, menatap Kincuan. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Karena aku bersedia bertaruh denganmu. Tentu saja aku punya. Kincuan berkata dengan tenang. Kincuan menggertak. Paling-paling, dia hanya memiliki sekitar 20 buah. Baik, aku berani bertaruh. Silan menggertakkan giginya dan berkata. Karena mereka sudah setuju, kelompok itu berjalan keluar. Rumah Tuan Kota memiliki panggung bela diri. Selain itu, itu sangat besar. Tuan Kota Muda juga berdiri dan secara alami pergi untuk melihatnya. Saudari Ying, ayo kita lihat juga. Tuan Kota Muda itu berkata. Yinger tersenyum, oke. Kincuan dan Silan berdiri di panggung bela diri. Pisau brokat menjelaskan aturannya. Terus terang, mereka tidak diizinkan untuk membunuh atau melumpuhkan dengan sengaja. Ada lagi yang bisa digunakan. Misalnya racun. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus bisa mendetoksifikasi racun. Lakukan langkahmu. Jika kamu kalah bahkan tanpa bergerak, sepertinya aku menggertakmu. Silan sangat tenang. Dia ingin menang dengan unjuk kekuatan dan menekan Kincuan. Kincuan tersenyum, oke. Dia dengan santai memanggil Dragon Leopard Beast dan Diamond Rat. Sepuluh posisi Dewa Bunga. Formasi lima elemen Buddha suci. Selanjutnya, dia memanggil Formation Deforming Beast. Tampilan instan Kincuan membuat semua orang terpesona dan mengejutkan banyak orang. Cahaya kemasan menyala dan gambar Buddha berdiri tegak. Sua-sua. Dua sosok berlari keluar. Naga melambung. Lubang meninju Tuhan. Anggur naga emas. Kincuan tidak menahan diri dan dengan santai menyerang. Namun, kecepatannya sangat cepat. Kemudian, pemandangan ajaib muncul. Kincuan tampaknya dengan santai menyerang dan berkoordinasi dengan dua treasure beast. Di sisi lain, Cobalt hanya bisa mengelak. Dia bahkan tidak bisa membalas. Yang paling penting, Cobalt hanya bisa mengelak dengan jarak sehelai rambut. Setiap kali dia mengelak, dia akan berkeringat dingin. Tak lama kemudian, dia akan benar-benar basah kuyuk. Saat dia mengelak, genangan air muncul di tanah. Tuan kota muda sedikit mengernyit dan melihat pertempuran di atas panggung. Matanya suci dan tak tertandingi saat dia menatap Kincuan. Dia bukan orang biasa dan dapat melihat bahwa Kincuan memiliki beberapa kemampuan yang kuat. Selain itu, mereka sangat kuat. Terakhir kali, dia tahu bahwa Kincuan memiliki beberapa kemampuan khusus, tetapi sekarang dia menyadari bahwa dia telah meremehkannya. Formasinya yang didewakan dan serangannya mengandung banyak dao besar, terutama telapak tangan raksasa itu. Dia bahkan tidak tahu di ranah apa itu. Dua binatang harta karun, salah satunya sudah merupakan berkah dari surga. Dua di antaranya, dan keduanya di alam abadi. Dia tiba-tiba menemukan bahwa Kincuan ini memiliki banyak hal yang membuatnya tertarik. Orang harus tahu bahwa sangat mengejutkan bagi orang lain untuk memiliki satu kemampuan, tetapi dia sebenarnya memiliki beberapa. Dan inilah yang dia tunjukkan. Apa kemampuan lain yang dia miliki yang belum dia tunjukkan? Kincuan tidak akan membunuh, tapi dia juga tidak akan melepaskan Huo Lan dengan mudah. Dia pasti akan terluka, dan dia harus membuatnya mengaku kalah. Mendesis. Huo Lan menarik napas dingin. Kali ini, dia tidak mengelak sepenuhnya. Tikus intan merobek sepotong dagingnya. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Bahkan seorang ahli memiliki tubuh dari daging dan darah. Ini adalah fondasinya. Dia lebih peka terhadap rasa sakit daripada orang biasa, jadi kemampuannya menahan rasa sakit juga lebih besar. Saya mengaku kalah. Huo Lan tahu bahwa dia akan kalah tanpa keraguan. Itu hanya masalah waktu. Menyeretnya hanya untuk terlihat lebih baik. Kincuan berhenti. Wajah Huo Lan pucat, dan dia menunduk. Adegan itu sangat sunyi. Chang Lan memandang Kincuan dan tertawa kecil. Huh, aku masih tidak bisa mengalahkanmu. Kincuan tidak mengatakan apa-apa. Tuan kota muda memandang Chang Lan sambil berpikir. Kincuan menyimpan rampasannya, 50 kristal abadi. Dia bisa meningkatkan harta itu sekali, tetapi itu membutuhkan kristal abadi dalam jumlah besar. Dia harus bergegas dan meningkatkan bendera 5 elemen. Dengan begitu, dia bisa memasuki Phoenix City lebih awal dan mengeluarkan Qingdan. Dalam pertempuran ini, kekuatan Kincuan mengejutkan banyak orang, termasuk Jindao. Di depan Kincuan, Choubald Blue tidak berdaya untuk membalas. Sementara itu, Kincuan tampak sangat santai. Serangannya biasa saja, tidak serius sama sekali. Mereka santai, alami, dan cair. Inilah yang mengejutkan banyak orang. 1123 Setelah pertempuran ini, nama Kincuan didirikan di City Lord Manor. Choubald Blue sangat kuat. Bagaimanapun, dia berada di posisi 3 teratas di antara penguasa kota muda. Tapi dia tidak bisa melawan Kincuan. Bagaimana mungkin orang tidak terkejut? Kincuan menyingkirkan kristal abadi. Dia tidak sabar untuk meningkatkan 5 elemen bendera abadi. Dia ingin melihat apakah dia bisa meninggalkan Phoenix City setelah meningkatkan. Tetapi ketika dia hendak pergi, dia melihat tuan kota muda itu. Dia aman sekarang karena wanita ini. Karena dia mengikutinya, Yin Long, dan para tetua di lingkaran itu tidak akan melakukan apapun. Jadi Kincuan berjalan di depan tuan kota muda dan menggaruk kepalanya. Aku tidak suka memanggilmu tuan kota muda. Aku harus memanggilmu apa. Banyak orang di sekitarnya gemetar. Kincuan ini benar-benar berani. Tuan kota muda itu terdiam. Sebenarnya, dia tidak suka dipanggil tuan kota muda. Dia hanya terbiasa dengan itu, jadi dia membiarkannya. Tapi Kincuan tampaknya sangat serius. Dia memikirkannya dan berkata, kamu tidak perlu memanggilku seperti itu. Katakan saja apa yang kamu inginkan. Kincuan mengangguk. Oke terima kasih. Sama-sama. Oh, dalam beberapa hari, seseorang akan datang ke kompetisi. Saya harap Anda bisa ikut dengan saya, kata tuan muda kota itu. Oke, Kincuan mengangguk sambil tersenyum. Kembali ke halamannya sendiri di City Lord Manor, Kincuan memerintah sebuah pavilion. Sen San dan istrinya tinggal di rumah kecil. Setelah Kincuan kembali, dia tidak ragu. Dia mengeluarkan kristal abadi dan mulai meningkatkan 5 elemen bendera abadi. Bendera abadi 5 elemen sekarang berada di level kelima. Upgrade ke tingkat ke-6 membutuhkan 50 kristal abadi. Kincuan memiliki sekitar 70 sekarang. Jika Kingdan tidak pergi ke Phoenix City, Kincuan tidak akan meningkatkan bendera 5 elemen abadi terlebih dahulu. Sebaliknya, dia akan meningkatkan 5 elemen Buddha. Bahkan jika itu bukan 5 elemen Buddha, itu akan menjadi Batu Mata Formasi Binatang Ilahi atau Pagoda 7 tingkat Zen Yau Sian. Namun, dia tidak punya pilihan selain mengupgrade 5 elemen Immortal Flux terlebih dahulu. Sebenarnya, bahkan jika dia meningkatkan 5 elemen bendera abadi, Kincuan belum tentu bisa masuk dan keluar dari Phoenix City. Jika itu masalahnya, Kincuan perlu memutahirkan bendera abadi 5 elemen lagi. Namun, jumlah kristal abadi yang dibutuhkan membuat Kincuan khawatir. Hal lainnya adalah setelah naik level ini, mungkin ada batas untuk naik level berikutnya. Misalnya, sebelum tahap abadi, paling banyak seseorang bisa mencapai level 5. Di tahap abadi, seseorang pasti bisa mencapai level 6. Namun, apakah seseorang bisa mencapai level 7 atau tidak, Kincuan tidak yakin. Namun, sekarang bukan waktunya untuk berpikir terlalu banyak. Dia perlu meningkatkan bendera abadi 5 elemen sebanyak satu tingkat terlebih dahulu. Dia naik level dengan sangat cepat. Ada lingkaran cahaya yang sederhana namun indah. 5 elemen bendera abadi di lautan kesadarannya tampaknya telah mendapatkan sentuhan pesona. Pada saat yang sama, kemampuan 5 elemennya meningkat secara signifikan. Ini bisa dianggap sebagai peningkatan kekuatan Kincuan. Secara keseluruhan, itu cukup bagus. 5 elemen bendera abadi, tingkat 6. Kincuan merasakan bendera abadi 5 elemen saat ini tetapi dia memiliki firasat buruk. Meskipun bendera abadi 5 elemen jauh lebih kuat dan dia bisa mendirikan gerbang surga lainnya, firasat Kincuan akan gagal. Mencoba. Phoenix City berwarna abu-abu. Meskipun Kincuan memiliki firasat buruk, dia masih memiliki harapan yang tinggi. Peta gerbang surga menunjukkan bahwa lingkungan kota Phoenix menyala, artinya bisa diatur. Namun, Phoenix City gelap, artinya tidak dapat ditembus melalui batasan formasi ini. Level 6 tidak akan berhasil. Namun, dia tidak memiliki cukup kristal abadi. Kalau tidak, dia bisa mencoba meningkatkannya ke level 7. Tak berdaya, Kincuan berencana menggunakan waktu ini untuk meningkatkan kultifasinya dan mengumpulkan kristal abadi. Dia berharap bisa mencapai level 7 secepat mungkin. Saat itu terjadi, Kincuan merasa bisa menembus formasi Phoenix City. Lagi pula, ada kekurangan dalam formasi Phoenix yang dipenjara. Level 7. Kincuan yakin bahwa bendera abadi 5 elemen pasti bisa melakukannya. Sekarang, Kincuan tidak tahu apakah harus bahagia atau tertekan. Dia membuang pikiran ini ke samping. Dia tidak bisa terburu-buru. Paling-paling, dia akan menunggu 2 atau 3 tahun dan dia pasti akan berhasil. King Dan, yang memasuki kota Phoenix, sudah tinggal selama seminggu. Dia bertanya-tanya dan mendapat jawaban yang membuatnya merasa kesepian. Kincuan membawa wanita yang dia cari. Ini adalah kehendak langit. Dia telah masuk dan dia telah keluar. Namun, dia tidak menyesal masuk. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Kincuan telah keluar dan tidak segera menemukannya. Dia dan wanita itu telah tinggal di sini selama setahun. King Dan tidak tahu kenapa, tapi dia tiba-tiba merasa sedikit iri pada wanita itu. Ini bisa dianggap takdir. Ini adalah takdir. Mungkin tinggal di sini tidak buruk. King Dan melihat ke depan dan kelingkungan yang ramai. Suasana hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Kincuan hampir tidak meninggalkan City Lord Residence. Dia mempelajari formasi, jimat, dan dao. Ketika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan memasak dan minum bersama Sen-san. Pada hari ini, mereka berdua sedang minum dan makan. Ying, Er juga ada di sana. Saat mereka bertiga berbicara dengan bersemangat, seseorang masuk. Mereka bertiga menggunakan akal sehat mereka dan melihat ke belakang. Mereka tertegun. Tuan Kota Muda. Setiap kali Kincuan melihatnya, dia akan linglung sejenak. Wanita ini terlalu murni dan suci. Itu mirip dengan kecantikan dunia lain Cu Si dan Kingsu. Rasanya sangat enak, kata wanita itu dengan lembut. Dia tampak tersenyum, tapi dia tampaknya tidak tersenyum. Jika kamu tidak keberatan, kamu bisa duduk dan minum, kata Kincuan sambil berdiri. Apakah itu nyaman? Wanita itu tersenyum dan menatap Kincuan. Kali ini, itu adalah senyum yang nyata, sangat dangkal. Ying, R menariknya dan berkata, ayo, keterampilan memasak mereka sangat bagus. Ying Er dan Sen San awalnya duduk bersebelahan, jadi Tuan Kota Muda hanya bisa duduk di sebelah Kincuan. Aroma samar tercium. Wawangian ini sangat ringan, tetapi sederhana dan elegan. Itu sangat menyenangkan. Namun, Kincuan segera tahu bahwa itu bukanlah parfum atau wawangian bunga. Itu adalah aroma alami wanita ini. Apa yang salah? Wanita itu menoleh untuk melihat Kincuan. Melihat bahwa dia dalam keadaan linglung, dia bertanya dengan tatapan yang jelas. Kincuan kembali sadar. Dia dengan tenang mengambil toples anggur dan menuangkan secangkir untuk wanita itu. Ini adalah anggur bunga prem yang diseduh sendiri oleh Kincuan. Aroma anggur meresap ke udara. Aroma hidangannya juga sangat mempesona. Melihat hidangan di atas meja hampir habis, Sen San berdiri dan bersiap untuk memasak beberapa lagi. Kincuan awalnya ingin pergi, tetapi Kincuan tidak mengizinkannya. Namun, Ying Er pergi untuk membantu Sen San. Minumlah, kata Kincuan dengan sedikit pertanyaan. Wanita itu menganggup dan mengambil cangkir anggur. Dia sebenarnya sangat menyukai aroma anggur. Itu elegan dan tenang. Ini adalah aroma anggur yang tak terlukiskan. Itu sangat mempesona. Setelah menyesap, matanya berbinar. Itu seperti embun manis yang mengalir di tenggorokannya. Dia merasa sangat segar. Ada kesejukan yang tak terlukiskan di punggungnya, dari telapak kakinya sampai ke atas kepalanya. Itu benar-benar luar biasa. Itu terlalu indah. Mata indah wanita itu berbinar. Anggur yang enak. Bagus kalau kamu menyukainya. Aku akan memberimu nanti, kata Kincuan. Wanita itu menganggup. Orang-orang dari Tai Cheng akan datang besok. Tai Cheng, Kincuan tertegun. Sebelumnya, wanita itu telah memberitahunya bahwa akan ada orang yang datang dalam beberapa hari ke depan. 1124. Wanita itu tersenyum dan memandang Kincuan, kota Tai dan kota Sungai Bulan kami bersebelahan. Kali ini, kami datang untuk bertanding. Kota Tai juga merupakan salah satu dari 10 kota teratas di Kabupaten Jianglang dan sampai batas tertentu, itu lebih kuat dari River Moon City. Kincuan tidak mengatakan apa-apa dan hanya mendengarkan dengan serius. Sparring adalah hal yang sangat umum. Kedua belah pihak akan mengeluarkan beberapa sumber daya, dan pemenang akan menerima sumber daya tersebut. Beberapa sumber daya digunakan satu kali, sementara yang lain terus menerus. Jadi, dapat digunakan untuk jangka waktu tertentu, atau hanya bisa digunakan sekali, kata wanita itu perlahan. Kali ini, mata Kincuan berbinar. Sumber daya, dia menyukainya. Saat ini, dia sangat membutuhkan mereka. Dia harus menemukan kristal langit dan dia juga harus meningkatkan kekuatannya. Dia harus meraih keduanya dan dia tidak bisa mengendur. Lalu, apakah kita memiliki peluang untuk menang? Kincuan bertanya. Ya, sebenarnya kedua belah pihak hampir sama tapi kali ini, itu akan tergantung pada Anda. Apakah kita bisa menang atau tidak tergantung pada Tuan Kin? Wanita itu berkata. Kamu bisa memanggilku Kincuan. Kata Kincuan. Oke, kakakmu ini memasak dengan baik. Wanita itu berkata. Sebenarnya, kakakku ini lebih baik dariku. Saat ini, Sen San berjalan mendekat dengan dua piring makanan. Inger juga membawa dua piring. Mereka berempat duduk lagi. Kempat hidangan itu hampir semuanya dimakan oleh wanita itu. Yang lain tidak menggerakkan sumpit mereka. Mereka tidak tahu mengapa, tetapi mereka tidak bisa mengeluarkan sumpit mereka. Mungkin karena wanita ini terlalu suci. Itu semacam kegelisahan untuk mengambil makanan dari piring yang sama dengannya. Wanita itu makan dua piring dan tersenyum, aku tidak bisa menghabiskannya, kalian juga makan. Kemampuanku terbatas. Aku khawatir kamu akan kalah. Kata Kincuan. Ini adalah Sein Domain. Tidak peduli seberapa percaya diri Kincuan, dia tidak berani menyombongkan diri. Ada terlalu banyak orang jenius di sini dan tidak ada kekurangan orang jenius. Menang atau kalah tidak masalah tapi kamu harus hidup. Wanita itu berkata. Kincuan tersenyum, kemampuan saya untuk bertahan hidup tidak buruk. Itu bagus. Sebelum wanita itu pergi, dia tersenyum dan berkata, Terima kasih atas keramahan Anda. Ini yang terbaik yang pernah saya makan. Keesokan harinya, ketika matahari sudah tinggi di langit, rombongan memasuki mansion Tuan Kota. Orang-orang ini dipimpin oleh beberapa tetua, dan ada juga beberapa tetua dari kediaman Tuan Kota yang keluar untuk menyambut mereka. Lagu Tua, Aku sudah lama menunggumu, kata seorang lelaki tua dari kediaman Tuan Kota sambil tersenyum. Suaranya keras dan jelas, dan dia tinggi dan kokoh. Wajahnya bersinar, dan jelas bahwa dia dalam semangat yang baik. Old Gao, ada apa? Apakah kamu ingin berdebat denganku? Pemimpin kelompok itu tertawa. Sosok tetua ini sama sekali tidak kalah dengan tetua Song. Dia juga sangat kuat dan memiliki janggut yang besar. Dia terlihat sangat gagah dan dari caranya berbicara, sepertinya kedua belah pihak adalah orang-orang yang heroik. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Mari kita tunggu para junior selesai bertukar petunjuk sebelum bertukar petunjuk. Terserah kamu. Biarkan junior bernegosiasi di antara mereka sendiri. Ayo, Ayo minum, kata Old Gao. Tuan Song berkata kepada lusinan anak muda di belakangnya, Yah, ini bukan pertama kalinya. Pergi dan bersenang-senanglah. Orang-orang muda Tai Cheng setuju. Ada juga 20 hingga 30 pemuda di pihak Tuan Kota, dan Kincuan adalah salah satunya. Sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Tuan Muda Kota, kamu masih seanggun dulu. Aku merindukanmu. Pria muda yang memimpin tersenyum pada Tuan Kota Muda. Mata Changlan menyapu pemuda ini dengan tatapan dingin. Nyatanya, ada banyak orang yang memiliki pandangan yang sama dengan Changlan. Tuan Muda Kota Tai Cheng ini sangat kuat dan tidak lebih lemah dari Tuan Kota Muda dari Kota River Moon. Karenanya, dia sangat tidak bermoral dan bahkan mengancam akan menikahi wanita ini. Di masa lalu, penguasa Kota Tai Cheng datang ke sini untuk melamar tapi ditolak. Ini juga alasannya. Meskipun kedua belah pihak bercanda di permukaan, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Penguasa Kota Tai Cheng datang ke sini untuk melamar tapi ditolak. Ini adalah kehilangan muka yang sangat besar. Tuan Kota Tai Cheng berpikir bahwa karena dia pergi secara pribadi dan putranya sangat luar biasa, dan kedua kota itu bersebelahan, dia merasa itu pasti akan berhasil. Ini akan sangat bermanfaat bagi kedua belah pihak. Namun, dia tidak menyangka pihak lain akan menggunakan kebebasan pernikahan putrinya dan dia tidak akan membuat keputusan. Tuan Kota Muda dari Tai Cheng pergi ke Tuan Kota Muda dari Kota River Moon untuk melamar tetapi ditolak secara langsung. Orang harus tahu bahwa pernikahan anak-anak dari keluarga besar tidak dapat diputuskan sendiri. Keluarga memberi Anda sumber daya unik, tetapi Anda harus mempertimbangkan keluarga. Semuanya untuk kepentingan dan pertumbuhan keluarga di Sohu. Pernikahan adalah cara tercepat, paling efektif, dan paling langsung. Aliansi yang kuat. Oleh karena itu, pernikahan anak-anak dari keluarga besar sama sekali tidak dapat diputuskan sendiri. Namun, sekarang penguasa Kota Muda dari River Moon City sepenuhnya membiarkan putrinya membuat keputusan. Di mata penguasa Kota Tai Cheng, ini hanyalah cara untuk menolaknya. Karena mereka tidak bisa menjadi mertua, karena dia kehilangan muka, dia harus mendapatkannya kembali. Oleh karena itu, ada persaingan saat ini. Kota Tai Cheng sedikit lebih dari setengah level lebih kuat dari River Moon City, tapi itu tidak setingkat. Namun, itu sudah cukup. Itu cukup untuk menekan mereka, yang membuat orang sangat tertekan. Oleh karena itu, akan ada kompetisi seperti itu setidaknya setahun sekali. Setiap kali ada kompetisi di River Moon City, akan ada beberapa orang yang cedera. Ini tidak bisa dihindari. Terkadang, lukanya bahkan sangat serius. Namun, tidak ada cara lain. Jika mereka tidak menyetujui kompetisi, mereka akan kehilangan muka. Lagi pula, kekuatan kedua belah pihak hampir sama. Ini juga bisa memotivasi kedua belah pihak untuk bergerak maju. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka harus bersaing setiap tahun. Tidak ada darah, tidak ada pertumbuhan, tidak ada luka. Setiap cedera adalah keuntungan dan hadiah. Apa yang kamu lihat? Jika kamu tidak menyukainya, kita bisa mengadakan kompetisi nanti. Tuan muda kota Taicheng melihat sekeliling dengan angkuh. Aku akan bertarung denganmu, kata Jindau dengan suara berat. Oke, ini kompetisi. Membosankan tanpa taruhan. Bagaimana dengan ini? Jika kamu kalah, beri aku selir yang kamu nikahi bulan lalu, kata Tuan muda kota Taicheng. Wajah Jindau menjadi hijau. Seorang wanita adalah wajah pria. Kehilangan seorang wanita adalah hal yang sangat memalukan. Dia akan dipandang rendah. Kenapa? Kamu tidak berani. Anda tidak tahan. Lupakan saja. Aku tidak peduli. Saya tidak suka sepatu bekas. Saya suka wanita seperti Anda, Tuan kota muda. Murni seperti es dan batu giyok, suci seperti peri. Bagaimana? Pertimbangkan saya. Jika Anda bersedia menikah dengan saya, saya hanya akan menikah dengan Anda dalam hidup saya. Tuan kota muda dari kota Taicheng memandang Tuan kota muda dari kota River Moon dan berkata sambil tersenyum. Rumah Tuan kota Taicheng telah kehilangan muka. Sekarang, Tuan kota muda dari kota Taicheng sedang mencoba membalasnya. Dia tahu bahwa wanita ini tidak mau mengikutinya, jadi dia sedikit tidak bermoral. Selama ada kesempatan, dia akan memanfaatkannya dengan mulutnya. Aku akan bersaing denganmu. Taruhan apa? Jika taruhannya tidak cukup, aku tidak akan bersaing denganmu. Membosankan bahkan jika aku menang. Kincuan melihat Jindau dalam posisi yang sulit dan berkata langsung. Penguasa kota muda dari River Moon City tidak mengatakan apa-apa. Seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Tuan kota muda kota Taicheng. Tuan kota muda kota Taicheng memandang Kincuan dan sedikit mengernyit. Dia tidak tahu Kincuan. Dia datang untuk berkompetisi setiap tahun selama beberapa tahun terakhir, tetapi dia belum pernah melihat pemuda ini sebelumnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, Saudaraku, kamu terlihat sangat asing. 1125 Apa hadiahnya? Kincuan bertanya lagi. Tuan kota muda itu tidak bisa menahan amarahnya. Dari mana anak bodoh ini berasal? Dia tidak tahu aturan sama sekali dan sebenarnya tidak menghormatinya. Orang harus tahu bahwa di seluruh Kabupaten Jianglang, dia adalah sosok terkenal dan pencapaiannya di masa depan tidak terbatas. 100 tahun yang lalu, dia melihat para tetua, 100 tahun kemudian, dia akan melihat generasi sekarang. 100 tahun bukanlah waktu yang lama bagi seorang seniman bela diri, terutama ketika seseorang mencapai alam ini. Di masa depan, dia memiliki harapan untuk berjuang demi Raja Kabupaten Jianglang. Menahan amarahnya, Tuan muda kota memandang Kincuan, apa yang kamu inginkan? Nada suara Tuan kota muda adalah dia tinggi dan perkasa, artinya dia akan memuaskan apapun yang dia inginkan. Seolah-olah Kincuan adalah seorang pengemis. Apakah kamu punya istri? Kincuan bertanya. Beberapa kata sederhana segera membuat kepala Tuan kota muda berdengung. Siapapun dapat memahami kalimat ini, dia ingin wanitanya menjadi hadiahnya. Wajah Tuan kota muda itu langsung berubah jelek. Banyak orang di pihak kota Jiangyue sangat bersemangat. Ini memberinya rasa obatnya sendiri. Apalagi sikap Tuan kota muda ini sangat menyebalkan. Apa yang dia pasang di sini? Kincuan juga tidak tahan dengan penampilan dan nada bicaranya yang arogan. Bagus sekali, aku akan mengingatnya. Tuan kota muda mengertakkan gigi dan berkata. Dia tidak tahu bahwa dia telah kehilangan ketenangannya. Dia selalu tenang dan terkumpul, tetapi sekarang dia bingung dan jengkel. Lupakan saja, aku tidak tertarik dengan sepatu rusak. Bagaimana dengan ini? Ayo gunakan sesuatu yang lain sebagai hadiahnya. Kincuan menggelengkan kepalanya dan berkata. Kata-kata yang diucapkan Tuan kota muda sebelumnya sepenuhnya dikembalikan oleh Kincuan. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan memandang Kincuan dan berkata-kata demi kata, apakah kamu berani menggunakan sumur tiangang sebagai hadiah? Tuan kota muda memandangi Tuan kota muda kota Jiangyue. Sumur tiangang. Kincuan tidak mengerti. Pada saat ini, Brokade Saber berkata, hanya Tuan kota muda dari kehidupan sebelumnya Kabupaten Jianglang yang memiliki sumur tiangang. Ada total sepuluh, dan kegunaannya tidak terbatas. Seseorang dapat berendam di dalamnya setiap sepuluh tahun sekali, dan manfaat yang bisa diperoleh seseorang bergantung pada keberuntungannya. Itu salah satu sumber daya terbaik. Mata Kincuan berbinar. Ini adalah item yang bagus, dan itu bukan item sekali pakai. Namun, itu hanya bisa digunakan setiap sepuluh tahun sekali. Itu agak lama, tapi semua hal baik seperti itu. Tuan kota muda River Moon City memandang Kincuan. Jika kamu kehilangan sumur tiangangku, kamu harus memasak untukku setiap hari. Kincuan mendengarkan suara lembut dan suci dan merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan meleleh. Dia menganggup dan berkata, Oke, jika aku kalah, aku akan memasak untukmu seumur hidupmu. Bola mata banyak orang hampir jatuh ke tanah. Jianglang juga memiliki ekspresi yang rumit. Kincuan ini benar-benar musuh bebuyutannya. Selama itu adalah wanita yang disukainya, sepertinya dia tidak akan pernah bisa merebutnya darinya. Dia lebih tampan dari Kincuan, setidaknya menurutnya, dia lebih tampan dari Kincuan. Kultifasinya mungkin tidak sebagus sekarang, tetapi dia tidak berpikir bahwa potensinya lebih rendah dari orang lain. Banyak orang sekarang memandang Kincuan dengan iri. Memasak untuk Tuan Kota Muda selama sisa hidupnya, situasi seperti apa ini? Mungkinkah wanita ini, yang sesuci peri, memiliki hati yang fana dan memiliki kesan yang baik tentang Kincuan ini? Oke, ayo gunakan sumur tiangang sebagai taruhan. Tuan Kota Muda Kota River Moon berkata kepada Tuan Kota Muda Kota Taicheng, Aku sangat penasaran, siapa dia? Kenapa kamu begitu protektif padanya? Tuan Kota Muda Kota Taicheng sangat marah dan tidak bahagia. Ini adalah pertama kalinya dia melihat wanita ini berbicara dengan pria seperti ini. Sebenarnya Tuan Kota Muda juga merasa sedikit aneh. Kenapa dia mengatakan hal seperti itu? Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, dia temanku. Hanya beberapa kata ini. Tetapi beberapa kata ini masih memiliki arti yang berbeda. Lagi pula, tidak banyak orang yang bisa disebut teman oleh wanita ini. Bahkan jika itu karena kesopanan, kata-kata sopan wanita ini sangat sedikit. Mata Tuan Kota Muda Kota Taicheng dipenuhi dengan niat membunuh dan dia bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya. Wanita itu memandang Kincuan dan berkata, hanya dengan hidup bisa ada harapan untuk apapun. Kincuan tersenyum dan mengangguk, and keduanya berjalan menuju platform bela diri City Lord Manor. Ketika mereka sampai di sana, mereka menyadari bahwa orang tua sebelumnya juga ada di sini. Tuan Muda Kota Kincuan dan Kota Taicheng keduanya berdiri di platform bela diri. Apa yang terjadi? Siapa pemuda ini? Mengapa pemuda ini dan Tuan Kota Muda Kota Taicheng langsung? Seorang lelaki tua bertanya dengan bingung. Lagu tua, sepertinya kamu juga tidak tahu. Old Gao mengerutkan kening saat melihat Old Song. Mari lihat, kata lagu lama. Tuan Kota Muda Kota Taicheng sangat marah. Dia mungkin ingin melampiaskan amarahnya pada Kincuan. Seorang pria muda di sisi River Moon City berkata dengan lembut. Aku ingin tahu seberapa kuat Kincuan. Dia sangat berharap Tuan Kota Muda Kota Taicheng bisa mengalahkan Kincuan sampai mati. Tidak, pukul dia setengah mati atau lumpuhkan dia. Pisau brokat menatap Kincuan dengan cemas. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat menembus pemuda ini. Adapun kekuatan Kincuan, dia tidak yakin. Namun, dia bisa mengalahkan Huo Lan dengan mudah sehingga dia tidak bisa melawan. Ini saja tidak sederhana. Mari kita mulai. Tinju dan kaki tidak memiliki mata. Anda harus berhati-hati, kata Tuan Kota Muda Kota Taicheng dengan tenang. Kata-katanya memiliki tujuan. Lagi pula, jika dia sangat menyakiti Kincuan, dia akan mendapat penjelasan. Hanya ada satu peraturan dalam kompetisi ini, tidak boleh membunuh atau melumpuhkan dengan sengaja. Kincuan dengan santai merilis dua treasure bees. Karena ini, Kincuan menyadari bahwa dia agak malas. Jika dia tidak harus bertarung, maka dia tidak akan melakukannya. Formasi lima elemen Buddha Suci. Sepuluh posisi Dewa Bunga. Binatang formasi pemakan. Beruang naga emas tanah. Kincuan duduk di punggung ER10 Gold Dragon Bear. Sua-sua. Dua binatang harta karun menyerang. Kincuan, di sisi lain, dengan tidak tergesa-gesa mengirimkan Gatai Immortal Might. Dia langsung mengurangi kekuatan lawannya sebesar 20%. Ini mengejutkan Tuan Kota Muda. 20% dari kekuatannya sudah banyak. Menguranginya secara langsung sebesar 20% sama menakutkannya dengan Tina. Adapun Dragon Soar dari Dragon Leopard Beast. Dia tidak bisa mengelak sama sekali. Tapi dia kuat karena Dragon Soar hanya bisa memperlambatnya dan tidak bisa membuatnya mati rasa. Apalagi, perlambatan itu hanya dalam waktu singkat. Seseorang dapat mengatakan bahwa itu tidak berguna, tetapi orang juga dapat mengatakan bahwa itu sulit untuk digunakan. Jika waktu singkat ini membuatnya mati rasa, maka Kincuan akan dapat menggunakannya dengan mudah. Namun deselerasi masih bisa bergerak. Inilah mengapa pengeboran Dewa Tikus Berlian tidak dapat secara akurat menargetkan organ vitalnya. Meskipun Tikus Intan berukuran kecil, gigi dan cakarnya dapat mengiris emas dan batu giyok. Bahkan tubuh celestial yang kuat tidak akan mampu memblokirnya. Tikus Intan juga memiliki kekuatan alam surgawi. Ekspresi Tuan Kota Muda Kota Taicheng benar-benar jelek. Dia melangkah maju dan raungan gelap terdengar. Kincuan dapat merasakan bahwa kekuatannya telah meningkat pesat. Namun, itu tidak dapat menebus pengurangan 20%. Dia mungkin telah pulih 10%. Ini bukan pemulihan tetapi peningkatan kekuatan sementara. Bahkan jika Kincuan tidak melemahkannya, dia masih bisa meningkatkan kekuatannya. 1126. Tuan Kota Muda menatap Kincuan. Dia tidak meremehkannya lagi. Dia memiliki dua binatang surgawi, mantra dewa yang bisa dipatahkan, dan formasi mantra tingkat dewa. Dia tidak mungkin idiot. Jika dia berani menantangnya, dia pasti memiliki kartu truf di lengan bajunya. Sua-sua. Kedua binatang itu menyerang secepat kilat. Dengan buff dari formasi dan posisi 10 dewa bunga, itu sedikit terlalu menakutkan. Tuan Kota Muda itu juga seorang surgawi. Kincuan jelas merupakan orang yang spesial di alam surga. Dia hanya berada di tahap pertama alam surga, tetapi dia tidak takut pada siapapun di alam surga. Tuan Kota Muda itu adalah seorang jenius surgawi. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan, jadi Kincuan tidak bisa mengalahkannya dengan mudah. Tapi dia bisa memastikan bahwa dia tidak akan ditekan oleh Celestial, jadi akan sulit baginya untuk kalah. Bagaimanapun, dia baru pada tahap pertama. Bagus, aku meremehkanmu. Apakah kamu tertarik mengikutiku? Kecantikan, kekayaan, dan status, aku bisa memberikannya padamu, kata Tuan Muda Kota sambil menghindari kedua binatang buas itu. Dia menyukai formasi dewa Kincuan dan kemampuan melemahkan yang menakutkan itu. Dengan begitu, selama Kincuan ada di sisinya, melawan orang lain akan menyenangkan. Dia tidak tahu tentang posisi sepuluh dewa bunga Kincuan, jika tidak, dia tidak akan tahu bagaimana dia akan bereaksi. Kincuan tersenyum, apakah kamu idiot? Status, kecantikan, dan kekayaan, aku bisa memperjuangkannya sendiri. Mengapa saya membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada saya? Tuan Kota Muda memandang Kincuan dan Tuan Kota Muda. Dia tidak bereaksi terhadap Tuan Kota Muda yang mencoba memburunya. Dia hanya menatap Kincuan dengan bingung. Kemampuan orang ini terlalu istimewa. Mengapa dia ingin datang kepadanya? Tuan Muda Kota Taicheng memandang Kincuan dengan dingin dan melambaikan tangannya untuk memanggil binatang iblisnya. Kincuan melihatnya, eh, itu adalah binatang iblis yang berkilau dengan kilau berair. Itu seukuran betis dan tertutup air. Itu memiliki sepasang mata merah yang membuat orang merasa tidak nyaman. Itu adalah kejutan yang datang dari jiwa. Binatang awan air. Itu bukan treasure beast, tapi itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Itu milik kategori spirit beast, dan itu sangat mahir dalam kemampuan air. Segera setelah water cloud beast muncul, sekelilingnya langsung menjadi berkabut, seolah-olah sedang hujan. Air ini memiliki efek yang menakutkan. Berlayar melawan arus. Keterikatan air. Lapisan demi lapisan layar air. Kincuan tersenyum. Dia memiliki sembilan naga ilahi di tubuhnya dan obat leluhur kerajaan emas naga leluhur yang dikaitkan dengan air. Keahliannya dalam kekuatan air tidak lebih lemah dari water cloud beast ini. Oleh karena itu, Kincuan tidak terpengaruh sama sekali. Sedangkan untuk harta karun, mereka disebut harta karun karena mereka mahir dalam lima elemen. Treasure beast hanya memiliki satu kemampuan dan tidak memiliki banyak kemampuan. Namun, mahir dalam lima elemen adalah yang paling mendasar. Ini adalah keadilan Dao surgawi. Mereka telah kehilangan banyak hal sebagai ganti kemampuan ini. Tuan Muda Kota Taicheng menyadari bahwa Kincuan tidak terlalu terpengaruh. Meski sedikit terkejut, dia masih punya rencana cadangan. Tombak Panjang Tuan Muda Kota Taicheng mengeluarkan senjatanya. Tombak Naga Ini adalah tombak naga yang panjangnya dua belas kaki. Seluruh tombak berbentuk naga. Dari kepala ke ekor, itu hidup dan hidup. Tampaknya ada api yang berkobar di tombak itu, dan itu sangat merah sehingga sepertinya akan meneteskan air. Hong Tubuh Tuan Muda Kota Taicheng juga diselimuti api. Lingkungan berubah menjadi lautan api. Kincuan telah melihat Tuan Muda Kota Taicheng. Untuk dapat bersaing dengan Tuan Kota Muda dari River Moon City dan bahkan menjadi sedikit lebih baik darinya, dia jelas tidak sederhana. Pada saat ini, Kincuan juga mengerti. Tubuh naga api, ini harus menjadi warisan. Tombak naga itu harus menjadi barang warisan. Juga, ada benih api di tubuhnya, dan itu bukan benih api biasa. Benih api naga api. Ini pasti karena dia telah memperoleh warisan dari naga api atau warisan lain yang terkait dengan api naga, yang memungkinkan dia untuk naik ke surga dalam satu langkah. Mengaum. Naga itu meraum dan Tuan Muda Kota Taicheng seperti naga api. Dia memandang Kincuan dengan ekspresi membunuh di wajahnya. Kincuan tidak berkedip. Orang-orang di bawah semuanya melihat dengan hati-hati. Tuan Muda Kota Taicheng benar-benar kuat. Di seluruh Kabupaten Jianglang, dia adalah salah satu generasi muda teratas. Namun, dia masih muda. Dalam beberapa dekade atau seratus tahun, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh Kabupaten Jianglang yang dapat menekannya. Saat itu, dia bahkan bisa berjalan ke Eselon atas kerajaan nantian. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, ikuti aku. Tuan Muda Kota Taicheng berkata dengan arogan. Aku berkata, Idiot, apakah kamu sakit? Kincuan tidak bisa membantu tetapi mengutuk ketika dia melihat penampilan pihak lain. Pu-pu. Banyak orang tertawa terbahak-bahak. Suasana yang baik langsung hancur. Lagi pula, kejutan yang diciptakan oleh Tuan Muda Kota Taicheng masih ada. Para ahli harus dihormati. Meskipun Tuan Muda Kota Taicheng sedikit sombong, tidak dapat diterima bahwa dia memiliki kekuatan. Kata-kata kincuan seperti jarum yang menusuk balon, menyebabkan balon besar itu meledak. Wajah cantik penguasa kota muda dari River Moon City juga terpana. Sudut mulutnya sedikit berkedut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu vulgar di depannya. Kali ini, Tuan Muda Kota Taicheng tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia menggunakan tindakannya untuk membuktikannya. Mengaum. Diiringi dengan raungan naga yang keras, nyala api naik. Tombak naga menyapu dua binatang harta karun. Kengerian treasure bees adalah ketajaman dan kecepatan mereka yang tak terbendung. Namun, kekuatan mereka sangat kecil. Oleh karena itu, jika seseorang dapat melampaui kecepatan treasure bees, maka kekuatan treasure bees tidak dapat dilepaskan. Serangan treasure bees juga perlu dikoordinasikan. Misalnya, jika mereka untuk sementara lumpuh atau terjerat oleh pohon anggur naga emas kincuan, maka kengerian dari treasure bees akan dilepaskan sepenuhnya. Jika kecepatan treasure bees melebihi target, maka mereka dapat dengan mudah dibunuh. Ini adalah kengerian dari treasure bees. Namun, meskipun kecepatan Tuan Kota Muda Taicheng tidak secepat dua binatang harta karun kincuan, dia masih mendapat dukungan dari posisi Dewa Sepuluh Bunga dan Formasi. Namun meski begitu, kecepatan Tuan Muda Kota Taicheng tidak jauh lebih lambat dari treasure bees. Lagipula, wilayah penguasa Kota Muda Taicheng jauh lebih tinggi. Jika alamnya sama, kedua treasure bees juga bisa saling mengancam. Mengaum. Raungan naga lainnya. Kali ini, bayangan naga api raksasa menutupi Tuan Muda Kota Taicheng. Pada saat ini, Tuan Muda Kota Taicheng mengabaikan kedua harta karun dan bergegas menuju kincuan. N. Kincuan merasa bayangan itu berbeda dalam waktu singkat. Lubang penggalian dewa. Tikus berlian binatang harta karun langsung terguncang. Tidak ada gunanya. Dalam waktu singkat, hewan harta karunmu tidak dapat menembus perisai naga apiku. Tuan Muda Kota Taicheng berkata dengan nada menghina. Sua. Tombak naga menusuk ke arah kincuan seperti naga yang sedang berenang. Nyala api langsung menerangi seluruh langit seperti bintang jatuh. Mengaum. Kincuan tidak berani ceroboh. Dia melangkah keluar. Putra surga berubah menjadi naga. Raungan naga yang memekatkan telinga terdengar. Itu bahkan lebih keras dan lebih kuno daripada raungan naga Tuan Kota Muda. Itu juga memiliki semacam kekudusan yang mengejutkan jiwa. Bayangan dewa naga melesat ke langit dan menutupi kincuan. Serangan dewa naga. Kedua bayangan itu bertemu di langit. 1127. Hong Hong. Kedua hantu naga itu bertabrakan dan langsung hancur. Pada saat itu, lingkaran cahaya tersebar ke segala arah seperti langit yang penuh bintang. Aura yang kuat membuat banyak orang mundur tanpa sadar. Sangat kuat. Kincuan ini benar-benar menyembunyikan kekuatannya. Dia benar-benar bisa bersaing dengan penguasa kota muda Taicheng. Apa latar belakangnya? Pantas saja. Ternyata dia sangat kuat. Masuk akal. Ini kekuatan, bukan kesombongan. Kehilangan cobal sama sekali tidak adil. Apa menurutmu kincuan ini lebih kuat dari Jindau? Apakah itu bahkan perlu dikatakan? Jindau tidak bisa mengalahkan penguasa kota muda Taicheng. Masih terlalu dini untuk mengatakan menang atau kalah. Sulit mengatakannya sekarang. Seseorang berkata pada saat ini. Tapi tidak peduli siapa yang menang atau kalah, kincuan ini tidak sederhana. Dia benar-benar tidak sederhana. Kincuan ini kuat tapi dia pasti tidak memiliki latar belakang yang kuat. Dengan kekuatannya saat ini, dia pasti luar biasa di generasi muda. Tapi tanpa pendukung, banyak orang ingin dia mati. Ini juga alasan mengapa dia datang untuk mengandalkan Tuan Kota Muda. Menurutmu berapa lama dia akan tinggal di sini? Itu sulit untuk dikatakan. Jenius seperti mereka tidak bisa diukur dengan standar normal. Situasi apapun yang tidak mungkin menjadi mungkin jika ditempatkan pada mereka. Penguasa Kota Muda dari River Moon City melihat pertempuran di lapangan. Ketika dia bertarung dengan Tuan Kota Muda Kota Taicheng, mereka paling seimbang. Mungkin dia sedikit lebih lemah, tapi Kincuan sebenarnya bisa bertarung secara seimbang dengan pihak lain. Di matanya, dia bahkan tampak lebih unggul. Dia tidak terlalu memikirkannya. Dia tidak berpikir untuk mengandalkan siapapun. Dia hanya percaya pada dirinya sendiri dan dia akan menerobos. Begitu dia melakukannya, Tuan Kota Muda Taicheng tidak akan layak disebut di depannya. Pada saat ini, penguasa Kota Muda Kincuan dan Taicheng sudah bertempur. Kali ini pertarungan jarak dekat. Cakar Naga Dewa Fajra. Tombak Naga menghancurkan kota. Peng-peng. Kincuan mengandalkan tubuhnya yang kuat sementara penguasa Kota Muda Taicheng mengandalkan alamnya yang tinggi dan mewarisi Tombak Naga. Kincuan menggunakan daging dan darahnya untuk bertabrakan dengan Tombak Naga lawannya, dan untuk sesaat, mereka berimbang. Namun di mata banyak orang, penguasa Kota Muda Taicheng kalah. Kincuan tidak menggunakan senjata dan bisa memblokir Tuan Kota Muda. Sebenarnya, Budidaya Tuan Kota Muda Taicheng membutuhkan Tombak Naga untuk melepaskan kekuatan terbesarnya, tetapi Kincuan tidak membutuhkannya. Ketika dia menggunakan Fajra Divine Dragon Cloud, itu tidak kalah dengan menggunakan senjata sama sekali. Tangan Lima Elemen Naga Ilahi Serangan Naga Ilahi Cakar Naga Fajra Ilahi Cambuk Ekor Naga Ilahi Kincuan berjuang untuk isi hatinya. Dia keluar semua tanpa menahan apapun. Perasaan riang semacam itu terlalu menyegarkan. Orang-orang di sekitarnya sangat tenang. Adegan ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Mereka tidak menyangka akan ada seseorang yang bisa bertarung dengan Tuan Muda Kota Taicheng seperti ini. Terlebih lagi, pemuda ini terlihat lebih muda dari Tuan Muda Kota Taicheng. Monster, dia pasti monster di antara monster. Jika Kincuan diganti dengan Tuan Muda Kota River Moon City, mungkin semua orang tidak akan terkejut. Tidak jauh dari sana, beberapa lelaki tua mengerutkan kening, beberapa tersenyum. Orang-orang dari Taicheng secara alami mengerutkan kening. Pemuda yang begitu kuat muncul di River Moon City. Di masa depan, dia akan menjadi pesaing di sini di Taicheng. Tidak mungkin, mereka harus mencari tahu segalanya tentang pemuda ini. Tuan Muda Kota Taicheng sekarang berada dalam posisi yang sulit. Daya tahan pemuda ini sangat mengejutkan. Seolah-olah dia tidak tahu kelelahan. Dia menyerang dengan gila tanpa henti sama sekali. Dari mana monster ini berasal. Semakin Kincuan bertarung, semakin bersemangat dia. Dia mencoba banyak metode bertarung dan banyak serangan. Dia menyerang beberapa kali berturut-turut dan merasa ada yang tidak beres. Dia segera membaik dan kemudian menyerang lagi. Tuan Muda Kota Taicheng hanya ingin mengutuk sekarang. Dia secara alami melihat bahwa orang ini sebenarnya sedang berlatih gerakan di tempat. Setelah beberapa kali berturut-turut, dia bisa merasakan peningkatan pihak lain. Dia menjadi semakin terampil, dan tekanan padanya juga meningkat. Ini terlalu memandang rendah dirinya. Ini terlalu menggertak. Tuan Muda Kota Taicheng ingin membunuh Kincuan secara langsung, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak dapat melakukannya. Hanya ada harapan jika dia menggunakan kartu truf dan hartanya yang kuat. Tetapi jika dia menggunakannya dan tidak dapat membunuh pihak lain, maka kartu truf atau harta ini tidak akan efektif melawan pihak lain. Selain itu, kartu truf biasanya harus digunakan untuk membunuh lawan, jika tidak, lawan akan mengingatnya. Jika Anda menggunakan kartu truf melawan seseorang dan lawannya tidak mati, maka selama ada kesempatan, lawan akan membunuh Anda. Ini juga mengapa kartu truf dan keterampilan pamungkas digunakan pada saat bahaya atau untuk membunuh lawan setelah mengujinya. Juga tidak ada orang lain di sekitarnya pada akhirnya. Ada lebih banyak kartu truf karena tidak terduga dan cepat. Tapi begitu dilihat oleh orang lain, maka itu akan dipelajari dengan cepat oleh orang lain dan kemudian dipecahkan, menjadikannya keterampilan bertarung yang umum. Tuan muda kota Tai Cheng sangat berkonflik. Jika dia tidak bisa membunuh kincuan dan menjadi sasaran orang seperti itu, dia akan merasa tidak nyaman. Terlebih lagi, bahkan jika dia membunuh pihak lain, maka wanita itu pasti bisa memecahkan kartu trufnya. kincuan mengandalkan kekuatannya sendiri dan liontin biok jimat pengganti. Bahkan jika itu adalah harta, itu sangat kuat. Dia bisa menyelamatkan nyawanya. Lagi pula, hanya dia yang tahu seberapa kuat dia. Setelah bertarung selama tujuh menit lagi, Tuan muda kota Tai Cheng merasa bahwa jika dia tidak menggunakan kartu trufnya, maka dia pasti akan kalah. Dia tidak bisa gagal. Dia tidak berani membayangkan konsekuensi dari kegagalannya. Hal semacam itu dibicarakan oleh orang lain. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa takut. Semakin dia memikirkannya, semakin dingin yang dia rasakan. Dia mengertakkan gigi dan memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya. Kincuan merasakan hawa dingin yang samar. Itu adalah kerusuhan yang menakutkan dan tidak nyaman. Dia tidak berani ceroboh. Dia meningkatkan kekuatannya menjadi yang terkuat dan juga mengaktifkan perlindungan formasi. Oke, mari kita akhiri pertempuran. Kata Tuan muda kota Tai Cheng. Aura di tubuhnya mekar dan bayangan raksasa naga bayangan melintas lagi. Kali ini, ketika dia keluar dari kehampaan, dia membuka mulutnya. Di mulut naga raksasa itu, ada mutiara merah menyala. Itu bulat dan jernih, memancarkan energi api yang menakutkan. Ini adalah mutiara naga, mutiara naga naga api. Meskipun naga pihak lain adalah bayangan, mutiara naga itu nyata. Jika naga mendapatkan mutiara naga, itu akan menjadi seperti harimau yang memiliki sayap. Kekuatannya tak terbayangkan. Suara mendesing. Bayangan raksasa naga Su menyelimuti Kinchuan dalam sekejap. Api naga menyelimuti Kinchuan, meninggalkannya tanpa tempat untuk mundur. Tuan Kota Muda Tai Cheng mengungkapkan senyum di wajahnya. Tapi sebelum senyumnya mekar sepenuhnya, itu berubah menjadi horror. Kinchuan seperti peri di Dragon Rock Fire. Dia berjalan perlahan sampai mencapai mulut naga dan mengulurkan tangan untuk mengambil mutiara naga. Sembilan naga ilahi Kinchuan memiliki mutiara naga. Tetapi pada saat ini, mutiara naga tidak berguna bagi sembilan naga ilahi Kinchuan, tetapi Kinchuan dapat menggunakannya untuk 1128. Kinchuan tidak takut api. Namun, yang lain tidak tahu. Ketika mereka melihat bahwa Kinchuan tidak terpengaruh sama sekali dalam nyala api naga, mereka benar-benar terpana. Tuan Kota Muda tidak bisa mempercayainya. Ini adalah api naga, dan itu adalah api naga yang dipancarkan dengan bantuan mutiara naga. Jika dia tahu bahwa Kinchuan mahir dalam benih api yin yang dan benih api bumi sembilan dunia bawah, atau bahwa dia telah mencapai alam yin yang dari penyempurnaan void dan integrasi dao, dia mungkin tidak akan pamer di depan seorang ahli. Kartu trufnya yang paling menakutkan adalah yang paling tidak layak disebut di depan Kinchuan. Terlalu sulit menemukan seseorang yang bisa melukai Kinchuan dengan api sekarang. Lagipula, benih api yin yang Kinchuan adalah benih api peringkat kedua di dunia. Apalagi level benih apinya tidak rendah. Selain peningkatan yin yang grid dao dari void refinemen dan dao integration, kekuatannya secara alami menakutkan. Ini adalah kartu truf Kinchuan, kartu truf yang jarang digunakan. Kartu truf Tuan Kota Muda tidak efektif. Situasi sebelumnya muncul lagi, dan kali ini, serangan Kinchuan bahkan lebih ganas dan ganas. Kekuatan Dewa Yin Yang melawan yin dan yang tidak diketahui kapan Kinchuan mengeluarkan palu pedang penempaan dewa dan dengan keras bertabrakan dengan tombak naga Tuan Kota Muda. Kekerasan dan cepat Tuan Kota Muda hanya memiliki kekuatan untuk bertahan, dan pada saat ini, kedua tracer bis juga menyerang dari samping. Kali ini, Tuan Kota Muda benar-benar tidak dapat bertahan. Bang Bang En Armor itu sangat kuat. Kinchuan tidak tahu baju besi apa yang dikenakan pihak lain, tetapi itu benar-benar memblokir serangan palu pedang dewa penempaannya. Namun, dia tidak takut memblokirnya. Ketakutan sejati Kinchuan adalah bahwa kekuatan Dewa Yin yang melawan yin dan yang seiring waktu berlalu, rasa sakit pihak lain tidak akan tertahankan. Tuan Kota Muda merasa tidak nyaman saat ini. Perasaan itu tak terlukiskan, tetapi sangat tidak nyaman. Itu jauh lebih tidak nyaman daripada lengan dipotong. Tidak ada satupun bagian tubuhnya yang tidak nyaman. Ini semacam siksaan. Karena ketidaknyamanan, reaksi dan kesadarannya secara alami akan melambat, dan kekuatan tempurnya yang sebenarnya juga akan turun drastis. Dia mengaku kalah. Pada saat ini, suara seorang lelaki tua terdengar. Namun, Kincuan tidak berhenti dan terus menyerang. Anak muda, apakah kamu tidak mendengar apa yang saya katakan? Orang tua itu adalah Old Song, pemimpin dari pihak Kota Tai. Tidak bisakah dia mengakui kekalahannya sendiri? Bukankah dia punya mulut? Apakah dia membutuhkan orang lain untuk berbicara untuknya? Kincuan tidak menyukai nada bicara lelaki tua itu. Dia memanfaatkan senioritasnya. Bang! Tuan Kota Muda dari Kota Tai Cheng memuntahkan seteguk darah, tetapi serangan Kincuan masih setajam sebelumnya, dan itu mengikutinya seperti bayangan saat dia menyerang lagi. Niat membunuh melintas di matanya. Saya mengaku kalah, kata Tuan Kota Muda itu tanpa daya. Dia tidak ingin mengucapkan kata-kata ini, karena jika dia melakukannya, itu akan menjadi penghalang dalam terobosannya di masa depan, dan bahkan mungkin menjadi iblis batiniah. Kincuan telah mengungkapkan niat membunuhnya untuk memaksanya mengucapkan kata-kata itu. Setelah Tuan Muda Kota Tai Cheng mengucapkan kata-kata itu, Song Tua sudah muncul di panggung bela diri dan hendak menyerang Kincuan. Dia juga telah melihat niat membunuh Kincuan sebelumnya. Lagu Tua, apa yang kamu lakukan? Apakah Anda menggertak saya karena tidak ada seorang pun di City Lord Manor? Sosok Old Gao juga muncul, dan dia mengulurkan tangan untuk memblokir serangan Old Song. Ekspresi Old Gao sangat jelek. Ini di tempatnya dan dia sangat sombong. Dia tidak peduli sama sekali. Ekspresi Old Song jelek, Tuan Kota Muda hampir mati di sini. Memikirkan hal ini, dia berkeringat dingin dan berkata dengan marah, tidakkah kamu melihat bahwa anak ini ingin membunuh Tuan Muda Kota? Bukankah dia masih hidup dan sehat? Mengganggu kompetisi, kamu memalukan Tai Cheng. Aku ingin kamu memberiku penjelasan. Old Gao menjadi tenang dan berkata, ikut campur dalam kompetisi bisa menjadi masalah besar atau kecil, terutama jika yang ikut campur adalah sesepuh. Ini dipandang rendah. Jika kekuatan kedua belah pihak serupa, maka pihak lain pasti tidak akan melepaskannya. Old Song tahu bahwa dia impulsif, tetapi ini menyangkut kehidupan Tuan Kota Muda, jadi dia tidak peduli. Pak Man Song, lakukan sesuai aturan. Aku akan pergi dulu. Setelah Tuan Kota Muda Tai Cheng mengatakan itu, dia membawa anak buahnya dan pergi. Kali ini, perdebatan antara kedua belah pihak berakhir begitu saja. Salah satunya adalah Sumur Tiangang. Selain itu, Impulsif Old Song juga membuat Tai Cheng City Lord Manor membayar mahal. Mereka menyerahkan dua sumber daya, ladang ramuan berumur tinggi, dan kolam terminus bumi. Sumur Tiangang dan kolam terminus bumi adalah sumber daya yang serupa, tetapi kedua sumber daya tersebut memiliki kemampuan yang berbeda. Satu adalah Yin dan satu lagi adalah Yang, tetapi keduanya dapat digunakan. Manfaatnya bagi tubuh sangat besar. Namun, sumur Tiangang dapat digunakan setiap 10 tahun sekali, sedangkan kolam terminus bumi dapat digunakan setiap 5 tahun sekali. Secara relatif, efek sumur Tiangang lebih tinggi daripada kolam terminus bumi, dan nilainya juga lebih tinggi. Kincuan berjalan menuruni panggung ke Tuan Kota Muda dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu memasak untukmu. Apakah kamu benar-benar tidak mau memasak untukku? Tuan Kota Muda mengungkapkan senyuman. Banyak orang di sekitar terkejut dengan senyum di punggung mereka. Pikiran mereka terguncang, tetapi mereka tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Mereka hanya merasa bahwa senyum ini indah. Itu terlalu indah. Yang paling disukai pria. Meskipun keindahan yang bergoyang dan menawan seperti itu juga sangat berdampak, dan bahkan bisa tak tertandingi dalam waktu singkat, keindahan suci dan bermartabat seperti inilah yang bisa bertahan lama. Apalagi jika kecantikan seperti itu sesekali bisa mengungkapkan sedikit keseksian dan pesona, itu pasti akan berakibat fatal. Apakah menurutmu pria lebih baik dalam memasak? Atau wanita lebih pandai memasak? Kincuan bertanya. Lalu bagaimana menurutmu? Tuan Kota Muda bertanya. Aku tidak tahu, jadi aku bertanya padamu, kata Kincuan. Menurutmu laki-laki lebih baik mengurus anak atau perempuan? Tuan Kota Muda bertanya setelah beberapa pemikiran. Banyak orang di sekitar tercengang lagi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa mereka membahas pertanyaan ini? Tuan Muda Kota jarang berbicara dengan laki-laki, apalagi membicarakan pertanyaan ini dengan orang lain. Faktanya, semua orang membutuhkan teman, dan wanita ini tentu saja membutuhkannya juga, tetapi dia tidak melakukannya. Bukannya dia tidak ingin berteman, tapi dia belum kemunculan Kincuan membuatnya merasa mungkin mereka bisa berteman, tapi itu terbatas pada teman. Pria bisa merawat anak-anak, tetapi tidak ada susu untuk dimakan anak-anak. Tuan Muda Kota Orang-orang di sekitar Tuan Kota Muda memelototi Kincuan dan pergi. Jindao memandang Kincuan, kakak, kamu benar-benar berani. Jindao ingin berteman dengan Kincuan. Lagi pula, Kincuan yang membela dia sebelumnya, dan kekuatan Kincuan sangat kuat. Itu normal untuk menghormati yang kuat. Di sana, ya, banyak orang di sekitar mengangguk. Changlan tiba-tiba merasa tersesat di samping. Dia berharap dia bisa seperti Kincuan. Matanya sangat cerah. Dia datang ke sini berkali-kali dan memiliki banyak kontak dengan Tuan Kota Muda, tetapi dia tahu bahwa Tuan Kota Muda selalu menganggapnya sebagai tamu, sementara Kincuan dianggap sebagai temannya hari ini. 1129 Tanpa sadar, beberapa hari berlalu. Kincuan telah melupakan apa yang terjadi terakhir kali, tetapi hari ini, wanita muda Tuan Kota datang ke halaman Kincuan. Kincuan sedikit malu. Dia adalah tamunya, tetapi setiap kali dia datang untuk mencarinya, dia bahkan tidak mencarinya sekalipun. Seolah-olah dia memperlakukan tempatnya sebagai tempat perlindungan. Kamu di sini. Selamat datang, selamat datang. Kincuan mungkin merasa malu, jadi sikapnya jauh lebih intim dari sebelumnya. Wanita itu sepertinya tidak terbiasa dengan perubahan Kincuan. Dia menatap Kincuan dengan bingung. Uh, Kincuan sepertinya merasa tidak pantas baginya untuk menjadi seperti ini. Seperti kata pepatah, mereka yang tidak bertanggung jawab menyembunyikan niat jahat. Bukankah itu terlalu jelas? Aku akan memasak untukmu. Setelah mengatakan itu, Kincuan merasakan apa yang salah dengan dirinya hari ini? Bukankah sikapnya bahkan lebih berlebihan dari sebelumnya? Wanita itu memandang Kincuan, apa yang ingin kamu lakukan? Kincuan tersenyum pahit dan berkata, Baiklah, untuk apa kamu di sini? Kolam terminus bumi dapat digunakan. Saya datang untuk memberitahu Anda, kata wanita itu. Kolam terminus bumi, Kincuan hampir melupakannya. Sebenarnya, dia tidak tahu banyak tentang kolam terminus bumi atau sumur tiangang. Sumur tiangang dan kolam terminus bumi keduanya adalah gua surga dan tanah yang diberkati. Ada banyak keuntungan. Anda mengalahkan penguasa kota muda kota Taicheng, sehingga Anda dapat menggunakan sumber daya ini, kata wanita itu. Oh, terima kasih. Kincuan tidak menolaknya. Sumber daya adalah yang paling berharga. Dia secara alami tidak bisa melewatkan kesempatan yang begitu bagus. Sama-sama, saya ingin makan di sini pada siang hari, wanita itu memandang Kincuan dan berkata. Kincuan buru-buru berkata, Aku tidak bisa meminta lebih. Apa yang ingin kamu makan? Aku akan makan apapun yang kamu masak. Aku tidak pilih-pilih, kata wanita itu sambil tersenyum. Baiklah, aku akan melakukannya sekarang. Kincuan menatap langit, sepertinya sudah waktunya. Aku bisa menjadi asistenmu, kata wanita itu. Kincuan menatapnya dengan rasa ingin tahu. Apa kamu yakin? Wanita itu tampak sedikit ragu, lalu berkata, Kalau begitu sebaiknya aku melihat dari samping. Kincuan. Kincuan sebenarnya menyesal bertanya. Lebih baik membiarkannya membantunya. Dia benar-benar ingin melihat bagaimana wanita muda ini memasak. Sayang sekali tidak ada kesempatan. Kincuan sedang memasak dengan terampil. Semuanya alami dan mulus. Menyaksikan Kincuan memasak adalah semacam kesenangan. Itu adalah dampak visual. Ada ribuan jalur, dan sebenarnya, memasak juga merupakan jalur. Itu hanya masalah apakah seseorang benar-benar bisa berjalan ke jalan ini. Wanita itu memandang Kincuan, yang sedang sibuk dengan tertip. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memasak, tapi itu tidak buruk. Dia telah melihat beberapa koki pria, tetapi ketika dia melihat Kincuan lagi, dia merasa pemahamannya tentang pria itu benar-benar terbalik. Segera, aroma harum menguar. Tampaknya lebih baik daripada yang dibuat Sen San terakhir kali. Sekarang dia tahu bahwa Sen San benar ketika dia mengatakan bahwa masakan Kincuan lebih enak. Nyonya muda, datang dan bantu aku membawa piring, kata Kincuan kepada wanita itu sambil membawa dua piring. Oke, wanita itu berjalan sambil tersenyum. Ada sembilan hidangan untuk dua orang, tiga hidangan daging, lima hidangan sayur, dan satu sup. Ayo, cicipi dan lihat bagaimana kahlianku. Kincuan memberi isyarat kepada wanita itu untuk makan. Enak, ini adalah makanan terlesat yang pernah aku makan. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana kamu melatih keterampilan memasakmu. Wanita itu memandang Kincuan dengan rasa ingin tahu. Bakat, aku tidak bisa menahannya. Aku tidak perlu berlatih, kata Kincuan sambil tersenyum. Melihat tampilan bangga Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa. Apakah kamu selalu sombong? Kincuan juga tersenyum. Ini kepercayaan diri, bukan sombong. Sepertinya ada sesuatu antara kamu dan Tuan Changlan, kan? Wanita itu bertanya dengan tenang. Kincuan tertegun. Dia seharusnya tidak bergosip. Harus ada sesuatu. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Iya. Sejak Kincuan mengakuinya, wanita itu tidak bertanya lagi. Sebaliknya, dia berkata, Mengapa Anda datang ke tempat saya? Dengan kondisi Anda, seharusnya mudah bagi Anda untuk pergi kemanapun. Kabupaten Jianglang menempati peringkat pertama dan kedua dari bawah di antara tujuh negara bagian dan Kabupaten Kekaisaran dan Sungai Mun City hampir tidak bisa masuk ke sepuluh kota teratas. Kincuan menatapnya dan tersenyum. Kenapa? Apakah kamu khawatir aku punya niat buruk? Wanita itu menggelengkan kepalanya. Saya hanya penasaran. Apakah kamu tahu bahwa wanita bisa melakukan apa saja, tetapi kamu tidak bisa penasaran dengan pria? Mengapa? Dia menatap Kincuan. Kincuan tidak mengatakan apa-apa tetapi berkata, Saya orang luar. Sulit untuk memasuki lingkaran Anda. Semakin kuat Anda, semakin sulit untuk masuk. Saya juga tidak ingin masuk. Saya hanya ingin menemukan tempat untuk sementara melindungi hidupku. Nona muda, kau adalah penyelamatku. Wanita itu tersenyum padanya. Senyumnya sangat, sangat tipis. Baiklah, aku pergi. Ingatlah untuk pergi ke kolam terminus bumi. Maukah kamu menemaniku? Kincuan bertanya. Wanita itu ragu-ragu sejenak dan kemudian mengangguk ringan. Iya. Dalam sekejap mata, tiga hari berlalu. Pada hari ini, Kincuan dan wanita itu meninggalkan rumah tuan kota dan menuju ke Gunung Jianglang. Gunung Jianglang adalah gunung terbesar di Kabupaten Jianglang dan membentang di seluruh Kabupaten Jianglang. Lokasi sumur tiangang dan kolam terminus bumi sangat istimewa karena bagian Gunung Jianglang ini berada di tengah laut. Untungnya, itu di tepi laut, laut yang dangkal. Itu tidak jauh, tetapi akan memakan waktu sehari semalam untuk sampai ke sana dari kediaman tuan kota. Keduanya mengendarai sebuah tunggangan. Tunggangan wanita itu adalah White Luan. Legenda mengatakan bahwa dia memiliki garis keturunan White Phoenix di tubuhnya. Dia berada di alam surgawi dan memiliki lebar sayap 800 meter. Dia sangat kuat dan kemampuan terbangnya juga sangat menakutkan. Langit biru dan awan putih dikelilingi oleh angin sejuk. Pakaian seputih salju wanita itu bergoyang lembut tertiup angin. Rambut hitam panjangnya, yang menutupi bahunya, membuatnya tampak lebih suci dan mengancam saat ini. Seolah-olah dia adalah seorang abadi yang telah turun ke dunia fana. Wanita itu menoleh dan melihat bahwa Kincuan sedang menatapnya tanpa berkedip. Dia melihat mata Kincuan yang jernih dan ekspresi yang rumit. Dia bertanya dengan bingung, ada apa? Tidak ada apa-apa. Kincuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Keduanya diam dan tidak ada yang berbicara. Mereka hanya melihat kekejauhan. Langit menjadi gelap dan mereka berdua menemukan tempat untuk beristirahat malam itu. Mereka akan berangkat keesokan harinya. Tidak perlu bepergian di malam hari dan rute ini juga tidak aman. Mereka menemukan puncak gunung yang tinggi. Tidak ada orang di sekitar dan mereka hanya bisa tidur di tempat terbuka. Namun, setiap orang memiliki rumah kayu sendiri. Mereka saling menyapa dan kembali ke rumah kayu mereka masing-masing. Jarak antara kedua rumah kayu itu tidak jauh tapi juga tidak dekat. Kincuan juga tidak bisa terlalu dekat. Di tengah malam, Kincuan membuka matanya. Beberapa orang muncul di kejauhan. Kincuan duduk. Apakah mereka di sini untuknya? Atau untuk wanita itu? Tidak peduli siapa mereka, mereka harus bertarung. Beberapa dari mereka sangat kuat. Mereka jauh lebih kuat dari wanita itu. Mereka bertiga menyerbu ke arah rumah kayu wanita itu. Mereka bertiga menuju ke rumah kayu mereka sendiri. Eh! Langit dipenuhi bubuk merah. Apakah ini racun? Sua! Peng-peng-peng! 1130 Saat Kincuan keluar, dia dikelilingi oleh tiga orang. Mereka sangat ganas dan masing-masing dari mereka menggunakan gerakan membunuh. Ini menyebabkan ekspresi Kincuan berubah. Ini jelas merupakan tanda bahwa dia ingin dia mati. Dia mengangkat kepalanya dan melirik wanita itu, dan dalam hati menghela napas lega. Dia tidak membunuhnya, dan malah mengulur-ulur waktu. Kincuan mencium aroma dan ekspresinya berubah. Dia berteriak, berhenti bernafas. Nak, kamu sangat waspada. Sayangnya, itu tidak berguna. Tidak masalah apakah kamu bernafas atau tidak. Itu bisa masuk ke tubuhmu secara langsung. Kecuali kamu memakan penawarnya, itu tidak berguna. Suara seorang pria terdengar. Dia hanya bisa mengatakan bahwa itu adalah suara laki-laki. Dia tidak tahu usianya tapi itu benar-benar tidak menyenangkan. Siapa kalian? Kincuan memanggil binatang buasnya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Karena orang-orang ini menginginkan dia mati, maka dia akan membiarkan mereka mati. Sepuluh posisi Dewa Bunga. Kincuan langsung memberikannya kepada wanita dan dua binatang buas itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan Gatai Celestial Maid miliknya. Formasi lima elemen Sein Buddha Suwa Dalam sekejap, situasinya terbalik, terutama bagi wanita itu. Saat ini, kekuatan wanita itu telah mengalami perubahan yang menghancurkan bumi. Dalam sekejap, dia membunuh seseorang. Nak, kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Kamu bisa mati sekarang. Suara yang menusuk telinga itu terdengar. Pada saat ini, orang yang dia bunuh menjerit sebelum meninggal. Pria ini awalnya ingin membunuh Kincuan, tetapi ketika dia menoleh, ekspresinya langsung berubah. Ini karena dalam waktu singkat ini, orang lain juga telah terbunuh. Dari ketiga orang tersebut, hanya satu yang tersisa, dan orang ini tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia melihat sekeliling, ingin melarikan diri. Wanita itu sudah bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Ini juga alasan mengapa dia membunuh mereka. Dia jarang membunuh orang lagi, tapi hari ini, orang-orang ini kejam. Dia sudah tahu apa yang ingin mereka lakukan, dan dia juga tahu dari mana asalnya. Ketika pria itu menoleh, Kincuan menyerang. Kecepatannya secepat kilat. Pada saat yang sama, binatang macan tutul naga dan tikus intan juga menyerang. Cakar naga ilahi berlian. Lubang meninju Tuhan. Naga melonjak. Satu langkah Kincuan telah memaksa lawannya ke dalam keadaan menyesal. Sementara lawannya panik, soaring draconis bergerak. Pada saat kelumpuhan yang singkat itu, lubang suci tikus intan mencapai targetnya. Dia mengirim pria itu langsung ke neraka. Tiga dari enam tewas seketika. Setelah Kincuan membunuh salah satu dari mereka, wanita itu menghabisi yang terakhir. Pada saat itu, dia merasa seperti kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Seluruh tubuhnya terbakar, dan dia merasa sangat tidak nyaman. Kesadarannya mulai kabur. Dua orang Kincuan yang tersisa melihat bahwa situasinya tidak benar dan segera melarikan diri. Wanita itu masih ingin mengejarnya, tapi sepertinya dia tidak bisa melakukannya. Segera, mereka berdua menghilang. Kincuan bergegas ke sisi wanita itu. Apa kabarmu? Bang! Kesadaran wanita itu kabur, tetapi secara naluriah dia ingin memukul siapapun yang mendekatinya. Wajahnya kemerahan, tetapi matanya sedih saat dia berusaha melindungi dirinya sendiri. Tubuh Kincuan tidak terpengaruh oleh obat, yang membuatnya terkejut, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Lagipula, dia sangat jelas tentang kekebalan tubuhnya, jadi dia bisa menerimanya. Saat dia dalam keadaan linglung, tubuhnya dipeluk dan dia menggigil. Wanita itu tanpa sadar memeluknya dan mencium wajahnya. Ini menyebabkan Kincuan bergidik. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar. Bunuh aku, bunuh aku. Dia tiba-tiba mendorong Kincuan menjauh dan mengayunkan tangannya ke arah kepalanya sendiri. Kincuan terkejut, dia tidak berharap wanita ini lebih menghargai kesuciannya daripada hidupnya, seperti yang diharapkan dari aura murni dan sucinya. Untungnya, kesadaran wanita itu saat ini memengaruhi kekuatannya, dan Kincuan berhasil mencengkram kulit giginya di pergelangan tangannya. Dia menusukkan jarum ke Tiantu acu poinnya. Kemudian, dia menikam enam jarum bintang lagi. Kincuan menggendongnya dan meninggalkan tempat itu. Dia menemukan tempat terpencil dan menempatkannya di tempat tidur di rumah kayunya. Ada formasi susunan sederhana yang dipasang di luar. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan racun dari tubuhnya. Langit sudah cerah. Kincuan duduk di kursi malas di depan gubuk kayu dan memejamkan mata untuk beristirahat. Wanita itu berjalan keluar dan melihat Kincuan dengan mata tertutup. Tapi dia tahu bahwa Kincuan tidak tertidur. Dia berkata dengan lembut, terima kasih. Kincuan membuka matanya dan berdiri sambil tersenyum. Kamu terlalu sopan. Ayo cepat. Jika kamu lelah, kamu bisa tidur sebentar. Wanita itu berpikir sejenak dan berkata. Kincuan mengangguk. Sedikit kelelahan ini bukanlah apa-apa. Namun dalam perjalanan, wanita itu sangat pendiam. Kincuan menatapnya dan berkata dengan serius, selain menghentikanmu menyentuh pergelangan tanganmu di awal, aku tidak menyentuh apapun. Wanita itu berbalik dan menatap Kincuan tanpa mengucapkan sepatah katapun. Aku bisa bersumpah. Kincuan ragu-ragu sejenak dan berkata. Apakah saya cantik? Wanita itu bertanya. Cantik, secantik peri. Kincuan berkata dengan bingung. Lalu kenapa kau tidak menyentuhku? Saya tahu itu. Jika Anda menyentuh saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu memandang Kincuan. Saya seorang dokter jenius. Saya tidak bisa hidup dengan hati nurani saya. Sebenarnya, saya sangat ingin, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Saya suka wanita itu, dan saya ingin mengejarnya secara terbuka. Baru setelah itu saya akan merasa bahagia, dan wanita yang kusukai juga akan bahagia. Apakah kamu punya wanita? Wanita itu bertanya. Ya, anakku akan segera lahir. Kincuan memikirkan Muyu dan Yuan Su, dan senyuman muncul di wajahnya. Ketika wanita itu melihat ekspresi lembut dan bahagia Kincuan, hatinya bergetar. Dia merasa bahwa pria ini memiliki jenis pancaran khusus. Dia memikirkan ayahnya, dan senyum muncul di wajahnya. Ayahnya memperlakukannya dengan sangat baik, dan dia merasa bahwa dia adalah biji matanya. Dan sekarang, ketika dia melihat ekspresi wajah Kincuan ketika dia berbicara tentang anaknya yang belum lahir, dia merasa itu sangat mirip dengan ekspresi ayahnya. Dikatakan bahwa seorang putri adalah kekasih ayah di kehidupan sebelumnya, dan jaket berlapis kapas di kehidupan ini. Jadi, pria yang disukai seorang gadis akan mirip dengan ayahnya sampai batas tertentu. Kamu sangat menyukai anak-anak, kata wanita itu sambil tersenyum. Kali ini, senyumnya tampak lebih jelas. N, apakah kamu menyukainya? Kincuan tersenyum dan menatapnya. Dia mengangguk. Saya suka itu. Hubungan keduanya tampak jauh lebih baik kali ini, seolah-olah mereka adalah teman sejati. Tanpa sadar, mereka tiba di lokasi kolam pancaran bumi. Disinilah semua kolam emanasi bumi di Kabupaten Jianglang berada. Setiap kolam emanasi bumi memiliki batasan, dan jika seseorang ingin masuk, seseorang harus memiliki token masuk. Saat itu, ketika Tuan Kota Muda Taicheng kalah, token itu berakhir di tangan Kincuan. Gunung Jianglang tempat kolam emanasi bumi berada menghadap ke laut di utara. Ombak menghantam gunung, dan itu benar-benar seperti ombak yang mengamuk menghantam pantai. Angin laut sangat kencang, dan mengacak-acak rambut wanita itu. Tetapi pada saat itu, dia terlihat lebih feminin, dan bahkan Kincuan pun sedikit bingung.